Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Baiklah sebelum kita mulai pelajaran Terlebih dahulu kita berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzuqni fahma Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Nispawati Pada pelajaran 2 Pada pelajaran 2 Mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya Ayo anak-anak Mari kita mengenal Allah Melalui Asma'ul Husna Jumlah Asma'ul Husna Ada 99 Yang akan kita pelajari Empat diantaranya Yang pertama Al-Mumid Al-Mumid artinya Allah Maha Mematika Yang kedua Al-Hayyuh Al-Hayyuh artinya Allah Maha Hidup Yang ketiga Al-Qayyum Al-Qayyum artinya Allah Maha Berdiri Dan yang terakhir Al-Ahad artinya Allah Maha Esa Selanjutnya Mari kita mengenal Allah melalui kitab-kitab Allah Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya Melalui malaikat Jibril Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku Guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari nama-nama kitab Allah Ada empat nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya Yang pertama kitab Taurat Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Baiklah anak-anak sebelum kita akhiri pelajaran hari ini Ibu guru akan memberikan soal tes sebanyak tiga nomor ya Sudah siap? Baik Nomor satu Tuliskan arti Asma'ul Husna Al-Hayyu dan Al-Qayyum Nomor dua Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Nomor tiga Sebutkan nama kitab-kitab yang diturunkan Allah serta rasul penerimanya Silahkan anak-anak dikerjakan ya Nah itulah tadi pelajaran kita untuk hari ini Sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.